bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hari ini kita akan melanjutkan sesuai dengan silabus yaitu tentang pengenalan sower yang pertama yasara jadi yasara ini sudah saya kirim semoga sudah bisa di install atau bisa juga datang ke webnya nanti isi data terus akan dikasih link lisensi sehingga seperti ini jadi ini ada yasara yasara disini free ya free tentu berbeda dengan berbeda dengan yang berbayar ya yang berbayar yasara sekitar hampir 6 juta mungkin ya dulu gak tahu sekarang ya bisa dipesan di inbio tapi saya masih pakai yang free yang free ini gunanya adalah untuk preparasi protein dan reflekan ya jadi disini ada jadi yang kita itu adalah pdb nya ya saya kasih contoh untuk membuka pdb file e e e e tomcat tomcat nah satu ini kita nyoba membuka file 1h7x jadi ini yang akan kita validasi nantinya ya jadi dengan klik kanan kemudian menjauh dan mendekat kemudian ini bisa kita pencet F ya kalau yang laptop tergantung laptopnya kalau laptop saya ada F1 F2 kalau saya pencet jadi begini ini F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F berapa ini selanjutnya F8 F1 gak bisa F8 bisa kalau F9 error F10 gak bisa ya jumpa sampai F8 F7 seperti ini jadi ini disini ada seperti kembar gitu ya ada double untuk jadi masih asli ya masih asli nah biasanya gitu nah ada molekul AB nanti kita preparasinya seperti ini kita pilih satu aja A atau B begitu nanti kita ajarin ini hanya untuk pengenalan dulu nah ini untuk muter-muter kalau pengen tahu ada edit bisa untuk mendelet atom atau molekul hidrogen air dan seterusnya nah nanti kita akan preparasi protein dan reflekan dengan menggunakan yasara gitu kalau disorot nah disini ada H2O jadi kalau kita hilangin H2O edit delete water nah sudah gak ada lagi airnya ini asam-asam amino yang menyusun banyak sekali nah ini singkatan asam amino tiga huruf ya prolin valin serin lisin asparagin ya valin alanin isoleusin glutamin serin ya asparagin arginin prolin treonin lisin serin ya istidin alanin treusin treonin dan seterusnya begitu jadi ini tentang yasara nah selain untuk apa eh pribasasi protein dan renggan ini juga bisa untuk apa mencari rmsd ya nanti pakai ini ya kalau mencari rmsd ini ya ini saya scan ini sudah saya ikat ya ini dua molekul ya dua molekul yang merah ini waktu aslinya yang kuning setelah diambil dikembalikan ya nah contohnya seperti ini ini bisa nanti untuk menganalisis untuk menghitung rmsd suatu molekul 0,1443 contohnya seperti ini nanti untuk menghitung rmsd Bu Chandra hadir belum ya iya pak ada pak oh ya selamat selamat baru pertama saya dikirkan ya rekamannya rekamannya sudah bisa di saya email sudah ya yang pertama sudah yang kedua juga sudah saya share yang kedua belum sempat saya lihat bapak maaf ya boleh dulu kalau gak salah sempat ikut kan jadi kalau yang sempat ikut sama kelihatannya kelihatannya kelihatan pertama dan kedua itu sama ya yang ketiga ini untuk yang belum pernah untuk yang pernah mungkin juga sudah sudah ahli ya masing-masing software untuk apa begitu ini untuk yang yang belum pernah ikut ya ada beberapa yang pernah ikut ini bu dokternya sedang berhalangan gak hadir yang baru pertama ikut juga ada mbak Aulia ini dari Waid Asim sama mbak Siti Rohmanah ini belum pernah ikut jadi kita perkenalkan softwarenya jadi bu Candra harap maklum ya kalau diulang saya senang pak belajar lagi dari Allah sudah lama gak dipakai jadi tadi tentang Yasara kemudian yang berikutnya apa Marvin Marvin Bin Marvin Bin itu juga sudah apa sudah pada apa namanya sudah kirim ya mudah-mudian sudah kalau yang pernah ikut sudah di install sudah praktek ya jadi disini ada yang namanya Marvin Skett nah Marvin Skett ini nanti untuk preparasi ligan ya jadi ligan dari kode PDB itu kita copot terus nanti kita kita jadikan beberapa konformer kalau yang normal biasanya 10 sudah bagus ya kalau yang agak susah kayak 6 LU7 itu 20 ya 20 konformer ya jadi nanti akan kita ambil dari reflikannya misalnya gini file open contohnya ini di di A itu di Tomcat misalnya kita akan reflikan di pertemuan keempatnya oh ya ya maaf maaf apa saya lupa belum share ya dari tadi belum ya aduh lupa mohon maaf ya ya saya ulang lagi kalau gitu ya tadi lupa belum di share rupanya nah sekarang sudah ya ya asaranya nah jadi ini asara bisa untuk apa namanya menghitung RMSG bisa untuk berpasasi protein dan reflikan ya ya jadi ini tadi baik kiri kanan terus dijelaskan dari kita kita pencet F1, F2 F3, F4 dan seterusnya sesuai dengan ini laptopnya tadi saya sorot disini jadi ada asam amino, tiga kode ya prolin, valin, leusin, ferin dan seterusnya jadi ini kalau kita sorot keluar disini jadi protein itu tadi daya sama-sama amino untuk mutar-mutar kalau mau ngeliat-ngeliat sisi yang lain begitu jadi selain untuk preparasi protein dan replika juga untuk tadi menghitung RMSD menghitung RMSD jadi yang contohnya RMSD ini yang merah itu aslinya sebelum sebelum kita ambil kemudian kita ambil kita kembalikan yang paling stabil yang kuning ini jadi kalau RMSD yang valid ya dekat kayak gini ya walaupun berimpet tapi gak bisa 0 ya gak bisa 0,0 jadi cara ngitungnya nanti analis RMSD molekul nah nanti seperti ini nanti diulang lagi ini hanya demo nah ada angkanya 1,0,1,4,4,3 jadi tadi tentang Yasara mungkin Marvin nah Marvin itu seperti ini Marvin Skat ini yang akan kita pakai untuk membuat konformasi tadi setelah kita ambil nanti besok ada contohnya oven nah disini ada kita ke E kita ke Tomcat ya pertemuan 4 validasi nah disini ada refikan refikan kita rapikan nah kebetulan ini sangat sederhana ya sangat sederhana nah ini nanti biasanya kita PH kita tadi kita rapikan ya screen 2D dan nanti kita protonation major micro space PH 7,4 ya sesuai di tubuh kita nah kita oke nah bentuknya seperti ini ya ini liganya adalah peluru urasil ya peluru urasil nah nah nanti ini dijadikan ligan 2D ya MRV ya nanti akan kita ulang waktu validasi ya nah sehingga nanti kalau kita bersihkan layak kita panggil ligan 2D MRV ligan 2D disini validasi ligan 2D ligan 2D nanti kan 2D nya mana oh ini 2D MRV ya 2D MRV URF 2D MRV jadi gluro urasil ini ya gluro urasil ubat anti kanker ya nah nanti kita buat sekian konformil begitu nah kita buat 10 misalnya nah ternyata yang keluar cuma 1 ya karena molekulnya sangat sederhana sekali ya kaku sehingga keluar hanya 1 ya jarang ya biasanya keluarnya banyak ya cuma 1 gak apa-apa bisa tetap bisa dipakai jadi ini yang Marvin seket ya ada juga Marvin ini untuk membuka PDB ya untuk membuka PDB caranya yang PDB 1H7X kita klik kanan kemudian open with Marvin space ya nah seperti ini ya keluar jadi ini apa jadi kode PDB nya apa tadi sama oh iya sama ya 1HX jadi ini sebenarnya barangnya sama yang satu dibuka di Yasara yang satu dibuka di Marvin space ya nah sama kan ya sama ya disini kelebihannya apa bisa untuk mendetek isinya apa jadi ternyata ini dihidro pirimidin dihidrogenase jadi selain kode keluar kata-kata atau enzim apa begitu ya kalau di Yasara enggak di Yasara hanya keluar kode kalau disini bisa keluar namanya dan ini sangat penting untuk membantu supaya tidak salah kalau kita membuka atau mendownload yang mirip misalnya 3PP0 dan 3PPO itu beda dulu pengalaman pernah salah mau ngambil 3PPO 3PP0 karena malam itu nah kita ketahuan setelah dibuka pakai Marvin space ada mau anti kanker kok bukan anti kanker ternyata antara O dan 0 ketukar jadi ini apa namanya sangat berguna walaupun free begitu ya kalau yang satunya Marvin apa kita coba yang satunya itu Marvin view ya Marvin view jadi Marvin view ini bisa untuk membuka kita buka likan wall 2 misalnya dikasih pagi Kita buka 3.2. Kebetulan karena ini cuma satu ya. Keluarnya satu. Kalau banyak bisa keluar banyak. Kita coba yang lain. Kita coba. Nah. E. I. I. Nah. Jadi kalau yang view itu bisa. untuk buka, ini energinya beda-beda nah ini ada cyclooxygenase 2 jadi sebenarnya ini inhibitor cyclooxygenase 2 jadi cyclooxygenase 2 ini kan enzimnya kalau ini ligan, jadi inhibiternya kemudian CMD CMD ini sebenarnya yang sudah dimodifikasi oleh Pak Satyo Nur Yati disini ada CMD juga tapi yang dipakai adalah yang modifikasi nanti kalau ada masalah kemacetan akan saya kasih tahu supaya bisa jalan kemudian plan plan itu sebenarnya produk dari Jerman jadi plan saya ingin berkunjung ke webnya jadi program kita ini adalah aslinya produk Jerman dimodifikasi sama Pak Satyo Nur Yati dosen IT di UTY jadi aslinya ini bekerja di Linux dengan menjalankan coding yang cukup rumit kemudian sampai Satyo Nur Yati dirubah ke Windows sehingga tinggal dua varis codingnya luar fiasa saya sudah izin beliau untuk bisa sharing dan saya tulis buku sudah diizinkan jadi kalau kita lihat disini ada versi untuk Linux dan hanya 32 64 tidak ada tapi oleh karena keahlian Pak Satyo sehingga bisa kita pakai untuk bit 64 dan sangat simple begitu dan ini dua-duanya bergerak tadi kemarin sudah tentang PDB jadi ini baik klikan atau reseptor itu fleksibel dan ini setara dengan good software yang berbayar yang sering dipakai di Amerika dan Eropa dan cukup bagus begitu ya nah kemarin sudah disinggung kelemahannya adalah ada beberapa isi gugus ya contoh misalnya SO2 punya itu harus diganti kecil ya nah disini fleksibel protein ya ada kenjelasan fleksibel protein inside that jadi fleksibel publikasinya banyak juga sudah banyak dipakai dan bisa untuk publikasi nah jadi ingat plan itu singkatan dari protein ligan and system protein ligan and system tentang plan yang berikut tentang Ming Ming WM10 ini saya enggak tahu ya yang jelas ini diperlukan ini software dari sono dari sononya dan itu harus ada di folder tempat kita docking ya jadi kalau enggak ada Ming WM10 ini enggak bisa jalan dan PC 4PGP nah ini plan config nah ini 4PGP ini contoh ya jadi nanti kita menyesuaikan codingnya jadi setiap kita running untuk kode pdp tertentu itu sudah disediakan binding apa center dan binding radius nah itu kita ikuti aja sehingga itu nanti kita masing-masing kita buat PC plan config untuk masing-masing kode kalau disini misalnya 6KOK 6KOK 4PYP 4PYP kalau misalnya 1H7 pokoknya sesuai dengan kodenya kemudian Lig Plus Lig Plus ini suatu software untuk melihat interaksi asam amino yang di itu PDB yang di upload itu PDB Lig Plus Lig Plus ini juga free tapi coba saya kirim kelihatannya tidak bisa jadi peserta diharapkan datang ke webnya Lig Plus nanti isi data akan dikasih link untuk download dan dapat lisensi selama 1 tahun dengan catatan alamat emailnya alamat email institusi misalnya kalau saya UGM ACID atau UIN ACID atau ITS ACID pokoknya institusi begitu jadi itu tentang Lig Plot kita coba bukanya seperti ini Lig Plus Lig Plus sama Lig Plot sama untuk yang baru pertama nginstal biasanya nanti macet disitu ada sudah diberitahu kalau dia perlu TMP TMP jadi dibuka saja TMP bikin folder TMP di C nanti sudah ada pengarahannya ini seperti ini ini untuk melihat interaksi sama minum hasil docking kita jadi nanti langkahnya setelah kita docking kita simpan kita juga akan membuat PDP teoretis nah PDP teoretis itu yang akan kita lihat interaksinya lewat Lig Plot nah ini saya kasih contoh open PDP jadi yang hanya mau itu bentuknya PDP yang bisa dibuka disini dan saya kasih contoh buka hasil dari alzheimer aja ya saya cari alzheimer di DC coba alzheimer ya saya punya beberapa desain pertemuan keempat nah jadi bentuk PDP ya PDP isolasi obat lzheimer nah jadi PDP jadi saya akan mencoba algetika algetika bentuknya PDP ini nah biasanya ada dua baris ini yang kita klik-klik ya UNK ANO ini artinya ligan kita bisa kita running nah seperti ini ya jadi ini bisa kita setting kalau aslinya ini sama ya garisnya sama ini bisa saya setting sehingga ligannya lebih tebel ya nah jadi dari jauh sudah kelihatan yang besar tebel ini adalah ligan saya ubat saya yang kecil-kecil ini ada asam-asam aminu dari enzim kalau disini enzim apa astilkoin esterase ya nah jadi ini interaksi interaksinya nah ini bisa kita hubungkan dengan pimol ya pimol disini karena sudah apa saya hubungkan disini nyala ya nyala cara menghubungkan bisa dengan ini edit kemudian program pad nah nanti disini pimol pimolnya ada alamatnya dimana dipastikan disini kemudian nanti di save sehingga akan itu akan apa namanya nyala akan nyala nah kalau sudah nyala begini enak ya tinggal kita klik klik ya nanti bimolnya aktif ya jadi kalau kita langsung ke bimol itu apa untuk mencari interaksi lebih susah ya tapi kalau lewat leak plot itu sudah sangat enak karena sudah dibantu dengan leak plot ya sehingga tinggal apa namanya melanjutkan gak usah ribet begitu nah seperti ini ya jadi yang tadi itu langsung dibawa kesini nah nah simple simple ya simple dan sangat enak jadi ini apa yang tebal itu kan ligan nah sehingga yang ini tebal ini saya klik kemudian kemudian saya color color bayi elmen nah kita tandai iju jadi yang iju itu adalah ligan molekul saya yang saya patentkan untuk analgetik ternyata bisa berdasarkan doken bisa untuk Alzheimer nah ini cukup banyak nah disini bisa diaktifkan S nya disini ada S disini diaktifkan klik nah seperti ini nah sehingga disini kelihatan doom 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 itu adalah atom hidrogen yang ditambahkan oleh sistem untuk menunjukkan adanya ikatan hidrogen jadi disini ada doom sehingga nanti bisa diketahui dengan contohnya ini ikatan hidrogen 1,99 apa namanya jarak ikatannya nah jadi nanti dalam hal menganalisis skodoking itu yang pertama pertama adalah ikatan hidrogen yang paling kuat kemudian yang kedua ikatan hidrofo nah kalau misalnya dengan penjelasan itu belum cukup itu bisa kita bandingkan asam amino jumlahnya jumlah jumlah asam amino yang apa ada ikatan hidrogennya berapa untuk masing musuh berapa kalau misalnya ini asam aminonya ikatan hidrogennya 5 yang 1 6 tapi kok lebih minus yang 5 lebih stabil yang 5 nah kita cek jaraknya mungkin 5 tapi jaraknya dekat-dekat ikatan hidrogennya sehingga lebih kuat nah begitu cara menganalisis nanti nah ini apa nanti akan kita lanjut kalau sudah praktek visualisasi kemudian apalagi tadi sudah pas online pas online ini software untuk pas online dan string itu software untuk mengetahui kalau kita punya molekul itu kita masukkan ke pas online akan ketahuan protein apa yang dipengaruhi protein apa yang dipengaruhi oleh ligan kita itu nah sehingga protein itu kita bisa masukkan ke string nanti nanti di string akan keluar penyakit nah contohnya contohnya molekul saya itu algetika 1,3 disparah hidroksi fenilurea itu bentuknya kan molekul nah itu ada canonical smile canonical smile nya kita copy ya nah kebetulan molekul saya ada di pacem sehingga bisa diambil dari sana atau dikopi dari sana canonical smile tapi bisa juga kalau yang belum ada di sana bisa kita gambar kita gambar di Marvin ya di Marvin sked kemudian kita edit kemudian kita select kita copy sebagai canonical smile nah nanti bisa kita masukkan ke pas online dan bisa kita dapat itu probability PA probabilitas activity itu berapa kalau di atas 0,7 itu berpotensi untuk bisa dinyatakan atau diketahui hubungannya bagus ya artinya artinya kalau PA nya 0,7 kalau di pas online misalnya molekul saya molekul saya saya masukkan ke pas online keluar keluar protein proteinnya kita masukkan strain keluar penyakit penyakitnya apa Alzheimer nah terus saya cari kode PDP yang berkaitan dengan Alzheimer terus kita validasi terus saya buktikan menurut saya oh ternyata bagus nah hasilnya itu yang tadi begitu jadi pas online dan strength kemudian PKC SM itu untuk memprediksi farmakokinetik absorpsinya gimana distribusinya kemudian metabolisnya ekresinya dan toksisitasnya begitu itu PKC SM ekosar itu untuk memprediksi toksisitas ya toksis atau enggak begitu jadi softwarenya kira-kira itu nanti yang pas online strength PKC SM ekosar nanti langsung pada saat kita praktek gitu ya gitu nah sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan gambarnya belum muncul oh iya yang di dua laptop saya oh bentar sudah saya yang lain bisa lihat ini enggak tadi ya bisa bapak oh bisa ya tadi enggak muncul di dua laptop saya siapa ini yang enggak muncul ya kemudian di rekamannya nanti muncul ya ada pertanyaan dari sini tentang software yang akan kita gunakan atau juga yang lain bisa nanya yang lain bisa ya selain software ya silahkan untuk protein itu kan selama ini kita pakai PDB apa hanya bentuk PDB aja yang bisa yang mungkin ini lain enggak ada ya pak pilihannya selain dalam file PDB itu oh iya jadi khususus kita PDB ya jadi khusus yang kita pakai adalah PDB dan PDB yang ada ligannya ya jadi ada pengetabang yang tidak ada ligannya itu kalau di plan ini enggak bisa kita pakai kalau di MOE yang berbayar itu bisa tetapi juga sebenarnya menurut saya kurang pas kenapa karena enggak ada standarnya enggak ada pembanding kalau yang PDB ada ligannya kan kita tinggal bandingin jadi enak ya jadi disana sudah ada contoh ligannya misalnya kayak tadi inhibitornya atau agonisnya nah kita tinggal apa tinggal membandingkan dengan standarnya jadi enak tapi kalau kosongan kita sebenarnya biasnya besar ya bisa bisa apa tidak pas begitu karena enggak ada pembandingnya ya begitu ya berarti harus yang ada ligannya ngepangi jadi misalnya kita coba-coba akan lebih susah ya Pak ya jadi kalau enggak ada ligannya itu apa ya secara validitasnya itu kita itu tadi kan sarah docking itu harus valid nah untuk valid itu meredoking artinya ligannya kita copot kita kembalikan nah kalau ligannya enggak ada berarti kita RMSD-nya enggak enggak ada ya memang bisa bisa tapi kesalahannya bisa besar gitu ya kemarin saya menguji mahasiswa S3 juga ada yang seperti itu jadi dia enggak ada ligan ya cuma nempelin itu nempelin molekul dia ke situ kalau ditanya validnya validitannya berapa yang enggak ada Pak kan enggak ada RMSD-nya ya jadi menurut saya kesalahannya cukup besar nanti harus dibuktikan dengan in vitro paling tidak nah sehingga kalau misalnya terbukti ya enggak bisa dijelaskan tapi kalau enggak jadi menurut saya revet begitu kalau enggak ada pembandingnya begitu ada lagi yang lain ini kebetulan bahannya untuk yang kedua ini tentang software-software ya jadi sudah habis sehingga kita bisa diskusi yang berkaitan dengan yang lain begitu ini ini yang izin tadi bu dokter ya bu dokter Mbak Aulia dari Wai Taslim gimana ada pertanyaan Mbak Siti sudah dapat pemiming ya sudah dapat pemiming skripti tidak 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 Mbak Silvana ada pertanyaan belum Pak maaf tadi saya datang terlambat Pak oh ya jadi kita tadi ngomongin software-software ya ada Yassara ada Marvin ya nanti mungkin bisa dilihat rekamannya atau mau ditanyakan boleh mau nanya belum Pak belum Pak belum iya iya Mbak siapa Mbak Siti Rohmanah hadir Mbak Aulia ada ada pertanyaan maksudnya masih banyak ya Buros ini tidak hadir karena Buros sudah sering ikut jadi kalau software-software sudah sangat paham ya ada yang lain pertanyaan di luar software juga boleh ya tentang docking bagaimana ini bahannya sudah habis kalau tidak ada pertanyaan terima kasih Terima kasih Saya belum coba sih Jadi leak plot itu Kita datang ke webnya Kayaknya saya sudah ngirim Tapi kayaknya Tidak bisa dibuka ya mungkin Iya besar sekali Bapak Jadi kalau leak plot itu Mungkin bisa Datang ke webnya Kemudian ngisi data Kemudian nanti kita akan Dikirimi Lewat email, nah emailnya Tapi syaratnya email institusi Nah kemudian nanti kita akan Dikasih link Untuk download Nah nanti setelah download Nanti Apa Bisa aktif Biasanya lisensinya ini Satu tahun Satu tahun Saya sampai Juli Tahun depan saya Nah Biasanya Klik plusnya Biasanya kalau di klik-klik Nanti Oke Nah Nanti kayak gini Bentuknya Klik plot kayak gini Nah ini versi 2.2 Nah disini lisensi Untuk UGM ya From Juli 07 Tanggal 7 Juli 2020 Untuk satu tahun Berarti Juli tanggal 6 Itu berakhir ini ya Mudah-mudahan bisa Di Di Berpanjang ya Nanti kalau berakhir Nah Disini biasanya ada ini Ada apa namanya Ini ada Di C ya Nah saya Bukakan Di C nya ya Di C Nah jadi Biasanya Di C Nanti Naruh itu Naruh Apa Untuk Ngintarnya Di C ya Di Program File L L Nah ini L plus Nah nanti ada Kayak gini Ada apa Ini yang rare Ini yang ini Nah nanti ada Seperti ini Ada Lip Ada Bed Ya Ada J Nah Yang di Klik-klik itu Yang jari ini ya Ini kalau saya Klik-klik Nah yang jari ini Yang di klik Atau di Kirim ke Desktop gitu ya Nah sehingga Di sini Kalau kita buka Open Itu ada Biasanya yang kita Apa Kita inputkan itu File PDB Nah PDB Makanya kita Membuat Nanti di dalam Apa namanya Di dalam Pelatihan ini Kita akan membuat PDB PDB Teoritis gitu ya Jadi PDB Teoritis Kita ambil Protein Dari validasi Dan Hasil molekul Kita yang paling Stabil Nah kita Membuat PDB Nah Tadi saya sudah Kasih contoh Saya ulangi lagi Di sini Saya Di Alzheimer ya Jadi saya itu Punya molekul Punya molekul Terus saya Dokingan ke Ini Astrupulin Esterase Nah Bisa Menginhibisi Ternyata Dibandingkan Replikan Bisa Bisa Cukup Bagus Nah molekul Saya itu Ini Alkitika Nah ini Sudah saya Buat PDB Di sini Nah Di sini Yang kita Input Harus Bentuk PDB Nah sehingga Alkitika Ini Alkitika 1 AC C PDB Nah Ini molekul Saya Yang terstabil Yang sudah Saya Ikatkan Ke Astrupulin Esterase Nah Terus kita Buka Di sini Kita open Nah Di sini ada Dua ya Biasanya Yang kita Klik Yang ano Yang ano Ini mengandung Molekul saya Molekul kita Dan kita Running Run Nah Seperti ini ya Jadi Lickplot Lickplot itu Maksudnya Diplotkan ya Dari bentuk Tiga dimensi Diplotkan Kedua dimensi Nah Di sini Ada Apa Kalau yang Warnanya Hijau Hijau Di sini Itu ini Berinteraksi Langsung Asam Aminonya Berinteraksi Langsung Jadi asam Amino Dari Enzim Astrupulin Esterase Ini Itu Berinteraksi Langsung Dengan Molekul Saya Ini Ada Nah Ada Jaraknya Ini ya Ikatan Hidrogen Di sini Nah Di sini kan Kelihatannya O sama O Sebenarnya Bukan Bukan O sama O Hidrogen Sama O Makanya Nanti Kita Bantu Dengan Paymol Itu Jelas Sekali Nah Sehingga Ini Aslinya Enggak Seperti ini Aslinya Sovere Itu Ligannya Ini Bentuknya Seperti Besar Ini Nah Supaya Kita Enak Begitu Ngelihat Itu Langsung Yang Gede Itu Ligan Itu Diaturnya Di sini Diaturnya Di Size Size Nah Size Ini saya Rubah-rubah Di sini Nah Di sini Saya rubah-rubah Sehingga Jadi Tadi Lebih gede Tadi Nah Ini saya Rubah Jadi 1,1 0,4 50 Aslinya Enggak Segini Nah Sehingga Nanti Kita Klik Oke Terus Kita Simpan Sehingga Seperti Ini Nah Ini Kalau Mau Apa Tadi Supaya Terhubung Di Pimol Itu Kita Edit Program Pad Nah Di C Ini Nah Di sini Nanti Kalau macet Dia Akan Ngasih Tahu Saya Butuh Folder TMP Nah Ini Tadinya Macet Terus Saya Buat TMP Jadi D C Langsung Dibuat Folder TMP Apa Itu Menjelasinya Susah Tapi Kalau Saya Saya Ibaratkan Gini Dia Mau Coret Jadi Tempat Menghitung Plot Tempat Menghitung Plot Sehingga Nanti Kalau Sudah Kita Kasih Folder Ini Dia Mau Kalau Nggak Dikasih Folder Ini Dia Itu Nggak Bisa Ngitung Katanya Saya Butuh TMP Kemarin Ada Perhatian Sebelumnya Ada Peserta Kebetulan Ibu Ibu Mintanya TMP TMP Huruf Kecil Terus Dia Kasih TEMP Gitu Nggak Mau Jalan Terus Bercanda TEMP Aja Nggak Mau Apalagi Kalau Dikasih TEMPE Dikasih TMP Nggak Nggak Mau Jadi Lalu TEMPE Bukan Suka Spesifik Ininya Pak File Spesifik Program Lain Juga Seperti Itu Program Lain Juga Iya Bapak Jadi Mintanya Spesifik Begitu File Nya Mesti Bentuk Lain Nggak Mau Nanti Ini Yang G Saya Baru Baru Menemui Ini Saya Baru Pak Lik Plot Ini Jadi Awalnya Juga Bingung Kenapa Minta TMP Ternyata Mau Setelah TMP Saya Tengok Isinya Biasa Biasa Nggak Ada Programnya Di Sana Nah Tadi Supaya Kita Muncul Pimol Pimol Kita Kalau Punya Pimol Di Laptop Kita Itu Adanya Dimana Kemudian Dipastikan Disini Di Pimol Acceptable Dipastikan Disini Nanti Di Save Kemudian Nanti Diikuti Selanjutnya Oke Oke Nanti Akan Nyala Seperti Ini Kita Akan Lihat Ini Tirosin 148 Coba Kita Klik Pimol Tirosin 148 Tirosin 4 148 Kalau Saya Besarin Tirosin 148 Ini Tirosin 148 Nah Ini Nah Ini Tadi Tadi kan Di Lick plot Kan Kelihatannya O sama O Enggak Karena itu Belum dikasih Hidrogen Makanya Terus Dikasih Hidrogen Disini Sama Software Sehingga Sehingga Disana Bukan Ikatan O Dengan O Tapi Ikatan Hidrogen Jadi Disini Caranya Berapa 1, Berapa 1,99 Jadi Ini Ini Itu Disebut Doom Ini Juga Ada Doom 3,07 Nah Sehingga Dalam Menganalisis Menganalisis Skodoking Jadi Kalau Secara Umum Itu Kan Makin Banyak Asam Amino Yang Terikat Makin Stabil Berarti Makin Poten Makin Minus Nah Untuk Menjelaskan Yang Tidak Sesuai Contohnya Tadi Yang Satu Asam Aminonya Lebih Sedikit Kok Skodoking Lebih Bagus Nah Kita Lihat Jaraknya Mungkin Yang Lebih Sedikit Itu Jaraknya Dekat Dekat Sehingga Disana Menyumbang Skodoking Yang Lebih Stabil Begitu Atau Misalnya Oh Yang Satunya Banyak Asam Amino Yang Terlibat Tetapi Kebanyakan Hidrofub Bukan Ikatan Hidrogen Nah Ikatan Hidrogen Kekuatannya Dibanding Ikatan Hidrogen Lebih Kuat Ikatan Hidrogen Sehingga Bisa Menjelaskan Oh Yang Ini Ikatan Hidrogen Lebih Banyak Dibanding Yang Satunya Makanya Skolnya Lebih Stabil Nah Seperti Itu Begitu Atau Bisa Juga Kalau Apa Kalau Mengetahui Sifat Enzimnya Bisa Dijelaskan Secara Detail Di Youtube Saya Kasih Contoh Tentang Enzim Astil Kolin Esterase Jadi Setiap Enzim itu Punya Ciri khas Di sana Ada Bagian Bagiannya Oh Bagian Enzim ini Asam Aminonya Apa Saja Sih Oh Ada Asam Amino Ini Kemudian Fungsinya Apa Seperti Itu Jadi Itu Akan Sangat Membantu Untuk Kita Menjelaskan Menjelaskan Nah Disini Disini Kalau Kita Ada S S nya Itu Kalau Kita Klik Ini So So Nah Seperti Ini Jadi Ada Dung 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 Terhubung Antara Likplus Likplus Dan Vmall Kalau Kita Langsung Pakai Vmall Itu Reboot Cara Nyari Interaksi Itu Banyak Langkah Dan Memusingkan Kalau Ini Sudah Langsung Otomatis Karena Sudah Dibantu Sama Likplus Tinggal Dibuka Di Vmall Ternyata Kalau Saya Senang Ini Saya Senang Dan Saya Puas Dengan Visualisasi Ini Kadang-kadang Di Likplus Interaksinya Misalnya Dua Misalnya Dua Interaksi Antara Ligan Dan Asam Amino Ini Ternyata Di Vmall Bukan Dua Tiga Jadi Lebih Seliti Ternyata Di Vmall Begitu Ada Pertanyaan Sampun Sampun Manturnun Bapak Jadi Tadi Sebuah Apa Namanya Lebih Lebih Informatif Lebih Informatif Nah Kebetulan Saya Kemarin Mimbing Dari Wahid Asim Nah Jadi Visualisasinya Saya Suruh Pakai Ini Gabungan Vmall Dan Likplot Jadi Ada Dua Gambar Yang Satunya Dua Dimensi Dengan Likplot Yang Satunya Tiga Dimensi Dengan Vmall Nah Jadi Cukup Informatif Saya Bikir Begitu Nah Ini Supaya Kelihatan Beda Lagi Liganya Saya Warnai Dengan Yang Berbeda Nah Disini C Color Bay Elmen Nah Jadi Hijau Disini Ya Liganya Hijau Yang Lainnya Sesuai Dengan Standar Ya Jadi Yang Hijau Ini Adalah Ligan Saya Mereka Saya Yang Saya Paten Untuk Analgetik Antipiritik Tetapi Saya Cari Pakai Pas Online Dan String Ketemu Efek Yang Baru Ya Sebagai Upad Alzheimer Dan Cukup Kuat Ininya Skor Sorkinya Cukup Bagus Ya Kemudian Kita Bisa Jelaskan Interaksinya Seperti Ininya Seperti Ini Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Yang Lain Mungkin Ada Pertanyaan Mbak Aulia Ada Pertanyaan Mbak Aulia Sama Mbak Ini Siti Roh Mana Kok Ada Suara Ya Hadir Halo Itu Ketidulan Bagaimana Masih Ada Pertanyaan Waktunya Masih Banyak Ya Waktunya Masih 45 Menit Lagi Ya Ada Oke Bagaimana Apakah Kita Akhiri Atau Kita Lanjutkan Topek Minggu Depan Atau Cukup Dulu Hari Ini Nih Jadi Lanjutkan Untuk Yang Untuk Inggris Depan Depan Ya Baik Kalau Gitu Akan Apa Kan Saya Pisah Rekamannya Biar Ini Yang Untuk Topek Hari ini Saya Akhiri Dulu Rekamannya Nanti Berikutnya Akan Saya Buka Rekaman Terima Biar 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 Tidak Terlalu Biar Tidak Terlalu Panjang Jadi Karena Beda 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 Topek Jadi Saya Akhir Dulu Nanti Saya Sambung Dengan Rekaman Yang Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh